Intro Oke, kali ini kita akan membahas tentang jurnal khusus yang membedakannya dengan jurnal umum. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus dan jurnal umum. Gimana tujuan belajaran kita adalah kalian bisa menjelaskan pengertian jurnal khusus dan perbedaannya dengan jurnal umum. Kemudian kalian bisa menyebutkan manfaat jurnal khusus dan jenis-jenis jurnal khusus. Kemudian kalian bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, keterampilan yang harus kalian memiliki adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Transaksi yang frekuensinya paling tinggi dalam perusahaan dagang yang sering terjadi dalam perusahaan dagang adalah transaksi pembelian, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, dan transaksi pengeluaran kas. Nah, maka dengan transaksi tadi kita bisa mengelompokkan jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah namanya jurnal pembelian atau purgespo jurnal. Kemudian ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal umum. Ini adalah jurnal-jurnal yang akan dipakai di dalam pencatatan akutansi perusahaan dagang. Nah, kita bahas satu persatu. Manfaat penggunaan jurnal khusus ini adalah yang pertama kita memungkinkan bisa melakukan pembagian kerja. Kalau misalnya tadi ada lima jurnal, bisa kita bagi menjadi lima orang pekerja. Yang satu mencatat dalam jurnal pembelian, satu mencatat jurnal pengeluaran kas, satunya mencatat jurnal penjualan, yang berikutnya jurnal penerimaan kas, dan satunya lagi bisa mencatat di dalam jurnal umum. Itu hanya kita bisa melakukan pembagian kerja. Kemudian yang kedua, memudahkan pemindah bukuan ke buku besar. Karena untuk posting ke dalam buku besar dari jurnal khusus ini bisa dilakukan dalam akhir bulan. Tidak perlu satu persatu, tapi langsung kumpulan dari satu kegiatan dalam satu bulan. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik. Jadi bisa dikendalikan satu persatu dari masing-masing tugas tadi. Kemudian yang keempat, memudahkan pencatatan sistematis, lebih efektif dan efisien, dan pemrosesan data lebih cepat. Itu manfaat penggunaan jurnal khusus. Nah, kita bahas satu persatu. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian. Di mana, apa pembelian itu? Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Ini garis besarnya. Pembelian secara kredit. Jadi, intinya adalah pembelian secara kredit. Misalnya, membeli barang dagangan, atau membeli perlengkapan, atau membeli peralatan. Tetapi, pembeliannya secara kredit. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuk dari jurnal pembelian. Tanggalnya tanggal berapa, nomor fakturnya berapa, keterangannya. Nanti bisa diisi transaksi itu dibeli dari toko mana. Kemudian ada debit dan agak kredit. Nah, debit dan kredit ini nanti kita isi dengan nominalnya berapa. Nah, ada dua kolom di debitnya. Ada pembelian, ada serba serbi. Nah, ini akan kita jabarkan. Kalau pembeliannya adalah membeli barang dagangan, maka nominanya nanti akan kita catat di kolom pembelian dan utang dagang. Itu jika yang dibeli adalah barang dagangan. Tapi kalau yang dibeli bukan barang dagangan, maka nominanya kita catat dalam kolom serba serbi. Pembeli peralatan, tulis di sini peralatan, nominanya berapa, dan utang dagangnya maka sebesar pembeliannya berapa. Nah, contoh di sini. Transaksi selama Januari 2016 Pente Angkasa Raya sebagai berikut. Tanggal 6 Januari membeli barang dagangan secara kredit dari toko laris sebesar Rp55.200.000 dengan syarat 2 per 10 N30. Nah, ini dengan syarat. Ini berarti menunjukkan transaksi itu dilakukan secara kredit. Yang dibeli apa? Barang dagangan. Karena yang dibeli barang dagangan dan membeliannya secara kredit, maka nominal Rp55.200.000 ini kita catat dalam kolom pembelian Rp55.200.000. Ini untuk debitnya. Sedangkan untuk kreditnya kita isi di kolom utang dagang Rp55.200.000. Ini membeli barang dagangan secara kredit. Jadi yang dibeli barang dagangan, bukan yang lainnya. Membelinya adalah barang dagangan. Nah, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat setiap ada pengeluaran uang kas. Ya, dipakai untuk mencatat pembayaran. Dipakai untuk mencatat transaksi yang sifatnya adalah mengurangi. Bukan menambah ini, mengurangi kas. Mengurangi kas dari milik perusahaan. Nah, bentuknya adalah disini ada kolom tanggal. Otomatis dipakai untuk tanggal transaksi. Nomor bukti, keterangan diisi dengan nama toko untuk membelinya. Kemudian debitnya dibagi menjadi tiga macam. Nah, kalau transaksinya membayar utang, maka nominanya kita isikan dalam kolom utang dagang. Kalau transaksinya membeli barang dagangan secara tunai, nah, membeli barang dagangan secara tunai masuk dalam kolom akun pembelian, kolom pembelian. Kalau transaksinya selain utang dagangan dan pembelian, maka nanti nominanya masuk pada kolom serba-serbi. Nah, kreditnya tentulah diisi kas. Kas harus diisi. Pengeluaran uangnya berapa? Contoh disini, membeli perlengkapan toko sebesar Rp70.000. Dan perlengkapan kantor sebesar Rp50.000 secara tunai. Ini membeli perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Yang kedua, membeli barang dagangan secara tunai. Berarti ada pengeluaran uang. Membayar utang sebesar Rp55.200.000 dan mendapat potongan Rp1.104.000. Nah, ini kalau dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, maka yang muncul adalah sebagai berikut. Di tanggal 2, ini membeli perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Nominalnya Rp70.000 dan Rp80.000. Ini dicatat tidak diutang, tidak di pembelian, tapi di kolom serba-serbi. Karena membelinya bukan barang dagangan. Nominalnya berapa? Kemudian karena membelinya secara tunai, ya otomatis kasnya berkurang Rp70.000 dan Rp80.000. Tanggal 3 tadi, membeli tunai, membeli apa? Barang dagangan. Otomatis angka Rp20.000.000 masuk pada kolom pembelian. Karena yang dibeli adalah barang dagangan. Karena membelinya secara tunai, maka dicatat dalam kolom kas. Kasnya berkurang Rp20.000.000. Tanggal 16 tadi adalah bayar utang. Bayar utangnya Rp55.200.000. Utang yang dibayar ini, karena dapat potongan satu dasar sempat, maka kas yang dibayarkan adalah Rp54.96.000. Ini penggunaan jurnal pengeluaran kas. Kalau membayar utang, nominannya masuk utang dagang. Kalau membeli barang dagangan masuk pada kolom pembelian. Kalau selain dua-duanya ini masuk pada kolom serba, serbi akunya apa, nominannya berapa. Kas harus terus diisi. Nah, ini jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Membelinya secara kredit. Otomatis di sini tidak ada uang. Yang ada adalah piutang. Nah, ini nanti bisa di sini diisi dengan piutang. Nominannya berapa. Pembeli utang dan penjualan. Tulis berapa. Salat bayarannya apa. Contoh di sini. Nah, tanggal 10 Januari menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Burhan sebesar 50 juta dengan syaratnya 2 persepuluh N30. Fakturnya nomor NPK 290. Nah, ini jelas. Penjualan secara kredit. Maka, tidak ada pembayaran uang. Nah, maka di sini di kolom tanggal ditulis tanggal, nomor fakturnya, keterangannya, jualnya pada siapa, syaratnya ini. Dan kolomnya satu ini untuk dua akun. Kolom apa? Piutang dagang dan penjualan. Jadi, jumlah ini 50 juta ini. Ini untuk dua akun yaitu piutang dagang debit dan penjualan secara kredit. Nah, kemudian ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini berfungsi sebagai tempat mencatat semua penerimaan piutang, penerimaan setoran modal, penerimaan dari penjualan barang dagangan, dan pembayaran tunai. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk jurnal penerimaan kas, tanggalnya diisi, nomor buktinya, keterangannya diisi dengan siapa kita transaksi. Nah, debitnya ini ada dua macam, yaitu kas dan potongan penjualan. Dengan kolom kreditnya, di sini ada penjualan maupun serba serbi. Ya, penjualan serba serbi. Penjualan diisi jika transaksinya adalah menjual barang dagangan. Selain menjual barang dagangan, maka masuk dalam kolom serba serbi. Contoh, tanggal 2 menjual barang dagangan, 56636 secara tunai. Tanggal 15 menerima 50 juta, dengan potongan 1 juta. Tanggal 31 menerima penghasilan sewa, 1 juta 200. Nah, ini kalau dicatat dalam jurnal penerimaan kas, maka akan terlihat di sini debitnya kas harus diisi. Nah, setiap menerima kas, kas diisi. Nah, ini pada posisi kredit diisi penjualan. Karena apa? Di sini adalah menjual barang dagangan secara tunai. Menjual secara tunai, maka angkanya masuk dalam kas dan penjualan. Kemudian ada, di sini adalah menerima pelunasan pihutang. Pelunasan pihutang hanya 50 juta, memberikan potongan 1 juta. Sehingga kas yang diterima hanya 49 juta. Nah, ini. Kemudian tanggal 31 adalah menerima penghasilan sewa. Penghasilan sewa bukan penjualan, bukan pihutang, maka masuk pada kolom serba serbi. Menerima pendapatan sewa 1 juta 200, kas juga 1 juta 200. Eh, 1 juta 200 ribu. Ini adalah jurnal penerimaan mas. Berikutnya adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Sehingga tadi, yang tidak bisa dicatat dalam jurnal pembelian, tidak bisa dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, tidak bisa dicatat dalam jurnal penjualan, tidak bisa dicatat dalam jurnal penerimaan kas, maka dicatat dalam jurnal umum. Transaksi apa saja itu? Adanya retur pembelian, retur penjualan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup. Ini dicatat dalam jurnal umum. Ya, itu penggunaan jurnal. Contoh di sini, menerima kembali sebagian barang yang dijual kepada PT Kenangan tanggal 13 Desember 2015, menilai 2 juta 140 ribu. Nah, ini tidak bisa dicatat dalam jurnal amapun, pasti dicatat dalam jurnal umum. Nah, debitnya adalah penjualan, redditnya adalah pihutang dagang sebesar yang direktonya berapa. Oke, kesimpulannya, perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus untuk memudahkan pencatatan transaksi yang prasinya banyak dan sering, sering terjadi, sering digunakan. Jurnal khusus ada empat, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Sedangkan jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus. Ini adalah. Oke, terima kasih. Terima kasih.